Intro Tim Badminton Indonesia mendapatkan pukulan-pukulan telak di sepanjang 2023. Tak ada gelar juara di kedua orang dunia dan BWF World Tour Finals, bahkan tanpa medali di ajang ASEAN Games. Kegagalan-kegagalan di ajang besar itu seolah jadi bayang-bayang buruk yang bakal terus mengintai dan mengiringi perjalanan Indonesia di 2024 ini. Apalagi di tahun ini bakal ada ajang besar yang jadi tolak ukur keberhasilan dan kegagalan sebuah era kepengurusan di BBSI, yaitu Olimpiade. Pada ajang Olimpiade 2024 mendatang, cabur badminton masih akan jadi harapan dan andalan untuk merimut dari emas. Walaupun ada cabur lain yang menunjukkan prestasi menggilap dan bisa diharapkan menghadirkan emas, Olimpiade seperti angkat besi dan panjat tepik, hal tersebut tidak akan mengurangi ekspektasi publik terhadap tim badminton Indonesia dan harapan meneruskan tradisi emas di Olimpiade. BBSI telah melakukan sejumlah langkah di mana salah satu yang akhirnya mengakibatkan kegagalan-kegagalan yang diketap di tahun 2023. Segala perbaikan yang dilakukan tentu tidak akan bisa menghapus kegagalan di tahun 2023. Namun ada hari-hari membentang di tahun 2024 yang belum diketahui bagaimana hasil akhirnya. Terkait persiapan menuju Olimpiade Paris 2024, BBSI pun sudah melakukan kesalahan dengan telatnya membentukkan Satgas. Ya, Satgas yang baru dibentuk di akhir 2023 dan hingga kini belum benar-benar jelas paparan detail tugas dan kewajibannya adalah sebuah langkah yang telat dilakukan oleh BBSI. Satgas menuju Olimpiade. Idealnya tentu dibentuk sebelum Maristu Olimpik dimulai. Dalam fase itu, Satgas bagai menilai pemain-pemain yang punya kemampuan masuk ke Olimpiade. Kemudian, seiring setu Olimpik berjalan, Satgas tentunya dengan koordinasi dengan bidang pembinaan dan prestasi bakal menilai naik turun ke abik pemain. Termasuk menilai masuk ke luar pemain dalam kategori lolos ke Olimpiade. Pembutuhan Satgas Olimpiade memang telat, namun masih punya manfaat. Walaupun terlambat, namun Satgas Olimpiade masih bisa menyusun sejumlah langkah jamat. Di sisa waktu yang tinggal sedikit lagi, 4 bulan jelang penutupan Restu Olimpiade, tugas utama Satgas Olimpiade bersama BINPES PBSI, tentu membuat Indonesia bisa mengirimkan wakil sebanyak-banyaknya ke Olimpiade. Sejauh ini, baru tunggal putra yang terbilang cukup aman mengirim dua wakil ke Olimpiade. Nomor ganda putra yang sejatinya jadi andalan sejauh ini, justru masih kesulitan mendapatkan dua wakil di zona delapan besar Restu Olimpiade. Hal inilah yang harus didorong oleh PBSI, di sisa waktu yang ada. Fajar Alfian dan Mohd Rian Ardianto, Mohd Ahsan dan Hender Setiawan, Leo Likarnandu dan Daniel Martin, serta Bagas Maulana dan Mohd Soebul Fikri, adalah empat nama ganda putra tersisa yang bisa berput dua tiket yang ada. Empat ganda putra tersebut harus bisa dibaju, sehingga Indonesia punya dua wakil menuju Olimpiade mendatang. Selain itu, masih ada waktu tujuh bulan sebelum Olimpiade dimulai. Pembenahan cedera, penguatan mental, penerapan kedisiplinan, termasuk pola makan juga harus mulai dijadikan bagian dari kehidupan sehari-hari. Orgensi tentang Olimpiade yang ada di depan mata juga mutlak diberikan. Memang bakal ada beban tambahan, namun bakal mengalir pula tekad dan motivasi untuk menampilkan segala hal hingga batas-batas kemampuan. Bukan melulu soal kewajiban, PBSI juga wajib memberikan keistimewaan dalam perlakuan bagi atlet-atlet yang bakal dikirim menuju Olimpiade. Hal tersebut bakal jadi penyeimbang terhadap beban besar yang mereka terima sebagai wakil Indonesia. Dari segi materi pemain, tim badminton di akhir 2023 ini lebih baik dibandingkan tim badminton Indonesia di akhir 2011. Setahun jelang Olimpiade London 2012 yang berakhir petaka bagi tim badminton Indonesia yang gagal menyombang sekeping pun medali, hal ini bisa berarti dua hal. Pertama, Indonesia masih punya peluang bagus untuk melanjutkan tradisi emas Olimpiade dari Jabur Badminton. Merujuk materi pemain di atas kertas, Indonesia memang tidak benar-benar tertinggal jauh dari negara lain. Di nomor Tunggal Putra misalnya, Antoni Sini, Suka Kinting, dan Jonathan Christie ada di papan atas meskipun Victor Assel yang terbirang jadi pemain paling dominan di nomor tersebut. Hal yang sama juga ada pada Rajar Alvian dan Muhammad Rian Ardianto, serta Apri Anir Hayu dan Siti Fadya Silva Armandanti. Di hari terbaik mereka, Fajar dan Rian serta Apri dan Fadya adalah sosok kuat yang bakal selalu diperhitungkan dalam perbuan gelar juara. Sedangkan, di nomor Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung hanya tinggal berjalan satu langkah lagi untuk bisa bersaing di papan atas secara konsisten. Hanya nomor ganda campuran yang benar-benar memperlihatkan wakil Indonesia masih tertinggal beberapa langkah dari negara lain. Kondisi ini jelas berbeda dengan situasi jelang Olimpiade 2012. Saat itu nomor ganda campuran lewat Tantowi Ahmad dan Diliana Natsir jadi tumpuan utama. Sedangkan empat nomor lainnya, prestasi Indonesia saat itu sudah tertinggal dari negara lain. Dengan demikian, PBS di Baik Itubinpes maupun Satgas Olimpiade bakal memegang peranan penting terhadap sentuhan akhir. Dengan penanganan yang baik dan tepat, para pemain Indonesia bakal mencapai level terbaik di Olimpiade mendatang. Kekalahan-kekalahan di ajang besar pada 2023 jelas jadi tamparan telak. Namun PBSI harus punya andil kuat agar tempat menton Indonesia tak lelap dalam gelap alias makin terbiasa dengan kekalahan-kekalahan di ajang besar saat mereka dibebani harapan. Sedangkan arti kedua, beban PBSI bakal bertambah besar bila dibandingkan beban PBSI era 2008-2012. Kegagalan di edisi kali ini akan lebih sulit diterima dibandingkan kegagalan meraih medali pada Olimpiade 12 tahun silam. Selain Olimpiade, ajang besar lain yang diselenggarakan di 2024 adalah Thomas Cup dan Uber Cup. Dari segi kekuatan, di atas ke atas, Indonesia punya peluang bagus untuk menjadi pemenang piala Thomas. Indonesia baru saja kehilangan topi piala Thomas karena kalah dari India di babak final edisi 2022 ke lalu. Namun untuk edisi kali ini, walaupun pemain puter mengalami penurunan, nama Indonesia tidak akan bisa dihapus dalam daftar tim favorit pemenang Thomas Cup. Memuju materi tim, tidak ada negara yang benar-benar superior dalam Thomas Cup 2024. Negara-negara kuat terbilang punya kekuatan yang berimbang. Mungkin bila ada negara yang punya kemajuan signifikan, negara tersebut adalah Cina. Mereka lebih solid di nomor ganda seiring kemunculan Liang Weikeng dan Wanjang. Di nomor tunggal, Shiyuki juga sudah kembali, sedangkan Lee Shefeng mengalami peningkatan kualitas yang bagus di 2023. Indonesia bakal ada di posisi yang sejajar dengan tim favorit bersama dengan Cina, India, Denmark dan Jepang. Serta Malaysia, Korea yang punya dua ganda kuat pun layak dijagukan karena pemain-pemain tunggal mereka punya semangat juang yang berbeda saat tampil Nino memberku. Sedangkan di Piala Uber, Gregoria dan Abriani Fadia bakal jadi tulang punggung penentu nasib Indonesia. Status kuda hitam Indonesia di Piala Uber bisa berubah menjadi tim unggulan jika benar-benar bergantung pada penampilan dua wakil tersebut di lapangan. PPSI sudah gagal memenuhi target-target besar di 2023, juga sejumlah target penting lainnya di tahun-tahun sebelumnya. Namun PPSI masih punya uang dan waktu untuk bertindak tepat mengantar timpat menton Indonesia meraih prestasi terbaik di 2024. Agar timpat menton Indonesia tak lelap dalam gelap, sehingga di akhir tahun nanti 2024 akan jadi kemarin yang indah untuk dikenang dan diingat. Terima kasih telah menonton!